Kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pembulung di Jekarang, Bekasi beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. Polisi telah menangkap dua pelaku berkat rekaman CCTV yang terpasang di lokasi kejadian. Lupanya ada fakta baru yang terungkap, pelaku ternyata juga sempat melakukan penganiayaan terhadap penjual balon beberapa waktu lalu. Dua pelaku yakni P49 tahun dan K43 tahun ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi. Tak hanya menganiaya, mereka juga merampas harta benda korban. Seorang pembulung yakni Udin Rojudin, 78 tahun, dinyatakan tewas. Sedangkan korban bernama Kusnan, 63 tahun, masih menjalani perawatan di rumah sakit. Nabis Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus dalam keterangannya pada selasa 6 Oktober mengatakan pelaku juga merupakan pembulung. Berdasarkan pengakuan tersangka, mereka melakukan aksinya lantaran tersinggung saat korban menawar gerobak miliknya. Tanya sekali, pelaku rupanya sudah lima kali beraksi pada tahun ini. Termasuk pada penjual balon yang ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan Kabupaten Bekasi pada 16 Agustus lalu. Yusri mengatakan pelaku memang sengaja memilih pembulung sebagai korbannya karena aktivitasnya mudah diketahui. Hasil rampasan kemudian dipakai pelaku untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penyedik juga masih menggali keterangan pelaku untuk memastikan apakah ada korban lain. Karena perbuatannya, pelaku terancang pasal 338 KHP tentang pembunuhan, jumto pasal 365 KHP tentang pencurian dan kekerasan. Mereka terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi masih meliriki apakah pelaku bisa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal pidana mati atau tidak. Yang melakukan penganiayaan terhadap 2 orang pembunuhan sekitar tanggal 28 September kemarin. 28 September kemarin, di mana ada satu korban dikandumnya dan satu korban yang sekarang masih dikandumlah di rawatnya posadil. Dan dikandumnya umur 78 tahun, kemudian sedara Miss M. Ini sementara masih kita lakukan perawatan di sementara di umum, daerah dobat di lokasi, ini umurnya 6-3 tahun. Saat itu ada 2 pembunuhan yang sementara tinggi. Kemudian ada 2 pelaku yang melakukan pengenayaannya dan menggunakan balok untuk pembunuhan kepalanya. Ini yang banyak teman-teman media menanyakan ke saya. Pada saat itu memang saya tidak terlalu buka, dari teman-teman dari Kabupaten Bekasi juga tidak terlalu buka. Kenapa? Karena kita harus mencari pelagunya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!